Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel ya sobat gue semua apa kabar mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya setelah kemarin kita melihat perkembangan yang ada di perbatasan Cijago 3 dengan tol serpung cinere seksi 2 mari kita lihat kembali bagaimana perkembangan yang ada di titik 0 proyek dari tol Cijago seksi 3 dari arah kukusan tepatnya menuju ke jalan jembatan dari Kei Haji Usman kukusan atau di Google Maps juga dituliskan sebagai kukusan raya disini adalah yang bisa kita lihat perkembangan ada pekerjaan pemasangan Yudit Yudit ini adalah bentuk saluran air yang memang secara konstruksinya dia berbentuk huruf seperti U makanya disebut dengan Yudit yang kita sudah lihat pemasangan Yudit ini sudah mulai di sisi sebelah kiri dan kanan bagi yang sudah tembok atau dinding penahan tanahnya sudah selesai jadi jika dinding penahan tanahnya sudah selesai maka baru dipasangkan atau diletakkan Yudit ini jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan progres 3 minggu lalu sobat kogesmo bisa lihat videonya di playlist Yago 3 Jor 2 bahwa pekerjaan dari dinding penahan tanah yang berbentuk miring saya sudah jelaskan detailnya di video sebelumnya jadi pada video kali ini saya tidak jelaskan lagi ya tentang apa itu subgrade, tentang apa itu lapisan dasar, tentang apa itu lin konkret ataupun rigid saya tidak perlu jelaskan lagi karena itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya namun jika sobat kogesmo ingin tahu maka silakan bisa dicek kembali nanti di kolom deskripsi ataupun juga bisa ke playlist kami Tolce Jago 3 Jor 2 kita lihat perkembangan yang nyata adalah dari perbandingan di 3 minggu yang lalu adalah pekerjaan dari dinding penahan tanah ini jadi memang dinding penahan tanah ini sangat penting agar tanah ini tidak masuk ke area main road makanya penting sekali sebelum masuk ke area atau pekerjaan selanjutnya di pengecoran maka memastikan bahwa tanah-tanah di area kukusan ini sudah dilakukan untuk pembangunan dinding atau dinding penahan tanah ini ya jadi kalau ada beberapa orang nyebutnya turap ya jadi turap atau dinding penahan tanah kita lihat ya ini adalah yang dilakukan oleh kegiatan dari petugas pembangunan Tolce Jago Seksi 3 jadi kalau sobat kogesmo semua kemarin juga sebelum kita melihat perkembangan yang ada di perbatasan Tolce Jago 3 dengan Tolce Serpong Cini area Seksi 2 kita juga sudah melihat perkembangan pemasangan multi blok yang ada di area gerebang Tolce Kukusan yang memang sedang dibangun nah yang kini saat ini kita lihat adalah ini adalah gerebang Tolce Kukusan yang sudah beroperasi yang merupakan bagian dari proyek Tolce Jago 3 sorry proyek Tolce Jago tahap 2 proyek Tolce Jago tahap 2 jadi yang kita lihat sekarang adalah sisi dimana gerebang Tol Kukusan yang sudah beroperasi yang masih merupakan proyek dari Tolce Nere Jagorawi tahap 2 sedangkan yang kita lihat saat ini adalah pekerjaan berikutnya jadi titik nolnya dikurang lebih sekitar di KM 15 seperti yang juga pada video sebelumnya sekitar 3 minggu lalu di area ini saya sudah ambil videonya bagaimana titik nol dari proyek Tolce Jago Seksi 3 itu berada di KM 15 jadi kalau sobatku semua melihat kembali membandingkan antara video ini dengan video 3 minggu yang lalu maka akan terlihat jelas perbedaannya jadi yang berkembang juga tidak hanya Tol Serpong Ciner ya Seksi 2 namun juga Tolce Jago tahap 3 juga berkembang cukup pesat jadi kita lihat beberapa kegiatan yang ada di sini walaupun sebenarnya ruas Kukusan Limau ini ruas Kukusan Limau ini ditargetkan pada saat groundbreaking itu Tolce Jago 3 targetnya itu adalah lebih lambat maksud saya targetnya jauh lebih lama dibandingkan target di ruas Limau Cinere namun kalau kita melihat secara fakta, faktualnya gitu ya secara faktualnya ternyata ruas Kukusan Limau ini jauh bisa kita lebih lihat progresnya dibandingkan ruas Limau Cinere ya jadi ini video ini yang saya tidak buat-buat ya jadi sobat Kukusan Jago juga bisa menilai sendiri ternyata justru kalau kita melihat secara faktual itu progres di ruas Kukusan Limau ini jauh lebih bisa kita lihat dibandingkan ruas Limau Cinere saya tidak tahu apakah memang karena ruas Limau Cinere itu jauh lebih pendek dibandingkan ruas Kukusan Limau ya jika sobat Kukusan Jago belum paham jadi ruas Kukusan Limau ini adalah dari titik Kukusan ini sampai dengan kurang lebihnya di sekitar jalan Limuraya jadi kurang lebih sekitar ya sebelum mendekati area Gerbang Tolimu nah yang disebut dengan ruas Limau Cinere adalah ruas dari area Limau Raya yang tepatnya itu berada di area Gerbang Tolimu menuju ke perbatasan yang ada di Tol Serpong Cinere Seksi 2 gitu ya jadi itu adalah perbedaan antara ruas Kukusan Limau dan ruas Limau Cinere dan inilah pekerjaan yang memang dilakukan di area ruas Kukusan Limau tepatnya ini saat ini saya perlihatkan bagaimana perkembangan yang ada di gerbang tol Kukusan yang sudah beroperasi dan juga beberapa alat berat yang juga melakukan kegiatan-kegiatan rutinnya seperti yang kita lihat saat ini adalah Bulldozer jadi Bulldozer ini juga memastikan bahwa kondisi tanah ini memang siap nanti untuk dilanjutkan pengecorannya jadi Subgrade ya Subgrade ini kan nanti akan lanjut ke lapisan dasar lalu ke Lim Concrete dan juga nanti lanjut ke Rigid jadi memang memastikan bahwa dinding penahan tanahnya dulu nih mengutamakan agar dinding penahan tanahnya bisa selesai lalu pemasangan Yudit kalau kita lihat dari progres yang nyata terlihat dibandingkan dengan video yang 3 minggu lalu dengan yang sekarang adalah perbedaannya adalah di sisi pembangunan dinding penahan tanah kalau Sobat Kugus semua mengunjungi video kami yang 3 minggu lalu maka terlihat jelas bahwa perbedaannya ada disitu jadi di dinding penahan tanah ini sudah semakin menuju ke arah jembatan nah hal yang menariknya ya di area ini yang bisa kita lihat adalah memang kalau Sobat Kugus semua melihat kembali disini ada beberapa perubahan maksudnya beberapa hal selain dinding penahan tanah itu adalah di pemasangan Yudit hal yang menarik lainnya adalah di pemasangan Yudit Yudit ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan ini adalah saluran air yang nantinya akan diteruskan hingga ke arah Kali yang berada di sekitar pertengahan antara gerbang tol kukusan yang baru saja dibangun dan juga di antara area tanah baru jadi di tengah-tengahnya itu ada Kali jadi pembuangannya itu untuk saluran air ini akan dibuang ke arah sana demikian jadi informasinya yang saya dapatkan tentang perkembangan yang ada di ruas kukusan limu adalah sudah sepesat ini jadi ini juga kalau Sobat Kugus semua perhatikan ini luar biasa sekali ya jadi sudah dinding penahan tanahnya ini sudah mulai kita lihat ya di sebelah kiri dan kanan itu sudah mulai hampir sejajar jadi ya kita doakan saja ya mudah-mudahan hujan juga tidak terlalu sering begitu ya karena kalau saya tanya juga mengenai di video kami sebelumnya tentang fungsi dari Vibro ya jadi di Vibro itu kalau hujan itu juga agak kesulitan untuk bisa memadatkan tanah begitu juga dengan pemasangan Yudit kalau pemasangan Yudit juga waktu itu pada saat video 3 minggu lalu saya tanya kan apa kira-kira kendala dalam pemasangan Yudit dan juga pemasangan dari dinding penahan tanah ini ya tantangannya adalah kendalanya adalah di musim hujan atau pada saat kondisi sedang turun hujan begitu ya jadi kita doakan saja mudah-mudahan progres ini berjalan dengan lancar dan juga untuk kegiatan-kegiatan di area ini seperti yang Sobat Kugus semua lihat jadi sisi kiri dan kanan memang belum dilakukan pengecoran bukan karena tidak dilakukan pengecoran ya namun seperti halnya yang kita lihat di area Tol Serpong Cineria Seksi 2 juga bagian sisi kiri dan kanan juga belum dilakukan pengecoran ya gitu jadi itu halnya karena memang masih berbatasan langsung dengan seluruh air dan juga pekerjaan dari dinding penahan tanah ini nanti kalau semuanya sisi kiri dan kanan sudah tidak ada pekerjaan maka baru semuanya akan dilakukan pengecoran full begitu ya jadi kalau Sobat Kugus semua ada pertanyaan terkait hal tersebut ya mungkin seperti saya saat mengambil video atau gambar ini saya juga jadi bertanya begitu ya pertanyaan kenapa ya kok sisi kiri dan kanan itu belum dilakukan pengecoran ya ternyata memang ya begitu lah jadi kalau kita menyimak saja tanpa mengetahui gitu ya artinya malu bertanya bisa sesat di jalan gitu ya jadi sebegitu saya tanya ternyata oh iya kan nanti itu juga buat akses alat berat supaya tidak merusak lagi pengecorannya maka masih dalam bentuk tanah gitu ya jadi untuk truk-truk atau mungkin ekskavator yang nanti yang mungkin membantu dalam pekerjaan dinding ya dinding penahan tanah itu itu nanti akan menjadi akses alat tanah berat itu jadi tidak mengganggu atau merusak dari pengecoran yang sudah dilakukan begitu dan juga ini adalah merupakan akses-akses lain jadi ya seperti yang saya sampaikan nantinya kalau yang diserpung cinerek kan itu yang belum dikikis berarti atau yang belum dikeruk itu nantinya akan juga menjadi bagian seluruh air ya kalau yang bagian tengah ini yang ditolci jago 3 ini nantinya akan menjadi pembatas jalan utama ya jadi sekali lagi di area ini adalah nanti akan ada 3 ruas 3 jalur menuju ke arah Simonsun Krukut menuju terus ke arah Serpung Cinere gitu ya dan juga ini 3 ruas lagi menuju ke arah Jagorawi Tolrut atau Tol Jagorawi atau mungkin ke Cimimangis Cibitung yang merupakan menjadi akses penghubung antara Jor 2 keseluruhannya ya baik itu saja mungkin yang bisa saya laporkan jadi perkembangan pesat itu tidak hanya di Tol Serpung Cinere Seksi 2 namun kita juga bisa melihat di ruas kukusan limau ini terima kasih banyak sudah menonton mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya silahkan jika ada masukan bisa disampaikan melalui kolom komentar dukung atau support kami dengan cara gratis yaitu dengan subscribe, like, dan share atau juga bisa mendukung kami atau men-support kami melalui link SosyaBas sekali lagi terima kasih banyak kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax